Raja Gunung Jelit II Menunggu lagi beberapa waktu, Hong Lee Sian Ong menganggukan kepala ke arah protokol itu. Inilah tanda untuk mulai persidangan. Protokol pengacara segera menerima dakwaan Hoa San Pei, dibacakan di depan umum. Pertanyaan Hoa San Pei, atas Duta Istimewa Berbaju Kuning No. 13 Elip Tiong. Membalik lembaran pertama, pengacara itu meneruskan pernyataan Hoa San Pei. Elip Tiong telah membunuh ketua partai kami sesudah terjadi pertempuran yang terus-menerus, sehingga dua hari, Elip Tiong tertangkap. Kami hendak membunuh Elip Tiong. Tapi menurut Duta No. 11 Tok Gansin Kei, dengan menyamar menjadi ketua Suhetong Simbeng, Tok Gansin Kei berhasil menolong Elip Tiong. Ternyata penyamaran itu adalah penyelewengan-penyelewengan. Dengan ini, Hoa San Pei menuntut, agar Suhetong Simbeng bisa mengambil tindakan tegas, menghukum kepada kedua Duta Istimewa yang menyelewengan dari tugas masing-masing. Sekian. Sesudah membacakan surat tuduhan Hoa San Pei, pengacara itu meletakkannya. Mengambil lain tuduhan, dan mulai membaca, inilah tuduhan dari Butong Pei. Isi dari tuduhan Butong Pei ditujukan kepada Suhetong Simbeng, tidak jauh berbeda dengan tuduhan Hoa San Pei. Isinya menuntut agar Suhetong Simbeng memecat menghukum kepada dua petugas istimewanya yang dikatakan menyimpang dari panji-panji keadilan dan kebenaran, I Elip Tiong dan Tok Gan Sin Kei dianggap sudah menyelewengan dari azas-azasnya Suhetong Simbeng. Perbuatan itu, apalagi pemalsuannya tentang Tok Gan Sin Kei atas yang diketuai Suhetong Simbeng, bisa diterima. Perbuatan I Elip Tiong yang telah membunuh mati ketua partainya juga tak bisa diterima. Menurut, agar kedua terdakwa mendapat ganjaran yang setimpal. Menghukum mati I Elip Tiong, hukuman harus dijalankan segera. Diceritakan juga secara terperinci, bagaimana Ker Ker, Tok Gan Sin Kei menolong I Elip Tiong, membebaskan dari tawanan bersama Hoa San Pei. Bagaimana meninggalkannya Han Kong San Cheung? Laporan Butong Pei itu lebih kuat dari laporannya Hoa San Pei. Semua orang yang mendengar kisahnya rata-rata mengeluarkan pujian atas kecerdikan I Elip Tiong dan meralisir keberanian Tok Gan Sin Kei. Hong Lei, Xiang Ong tidak terkecuali, hatinya lebih percaya kepada I Elip Tiong, daripada percaya akan carikan-carikan kertas tuduhan Hoa San Pei dan Butong Pei. Ia yakin dan yakin 100% bahwa I Elip Tiong membunuh ketua partai Hoa San Pei dan ketua partai Butong Pei bukanlah I Elip Tiong yang asli tentu I Elip Tiong imitasi. Hong Lei Sin Pang tidak bersedia melayani tuntutan itu. Hong Lei Sian Ong juga memuji keberanian Tok Gan Sin Kei, mengirim salut kepada kecepatan Tok Gan Sin Kei. Sehingga berhasil menolong I Elip Tiong dari kematian. Hong Lei Sian Ong bisa memaafkan kesalahan Tok Gan Sin Kei yang menyamar menjadi dirinya, di dalam keadaan seperti itu, tanpa langkah yang berani, tidak mungkin bisa menolong I Elip Tiong. Sesudah sip pengacara membacakan kedua tuntutan tuduhan Hoa San Pei dan Butong Pei, muncul mewakil dari perkumpulan Kei Pang, mengangkat tangan, ia minta bicara. Hong Lei Sian Ong menganggukan kepala, menjelahkan wakil pengemis itu mengeluarkan pendapatnya. Wakil pengemis yang hendak bicara adalah si pengemis hujan, ia mulai angkat bicara. Golongan Ke Pang menolak acara tuduhan yang dijatuhkan kepada I Elip Tiong Tatsu dan Tok Gan Sin Kei Tatsu. Tantangan si pengemis hujan telah membuat wakil-wakil dari Hoa San Pei dan Butong Pei gebrak meja, rata-rata menjadi merah. Wajah mereka berbah. Si pengemis hujan masih meneruskan keterangannya tanpa gentar, ia meneruskan pembicaraan itu. Alasan untuk menolak tuntutan Hoa San Pei dan Butong Pei tidak peduli terlepas dari betul atau tidaknya I Elip Tiong Tatsu membunuh ketua partai Hoa San Pei dan Butong Pei. Kedua partai yang bersangkutan, telah melakukan sesuatu kesalahan terbesar, karena mereka berani menghukum seorang duta istimewa berbaju kuning, tanpa sepengetahuan Suhetong Simbing. Tapi laporan itu hadiah laporan yang tidak mungkin disepadankan, laporan datang sesudah delapan hari putusan diambil, tak mungkin Suhetong Simbing mengiring utusan untuk mencegah terjadinya pembunuhan yang akan dilakukan oleh Hoa San Pei beserta Butong Pei atas duta istimewa berbaju kuning nomor 13 Elip Tiong. Para wakil dari golongan lain dipersilahkan menimbang-nimbang, berapa harikah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dari Lusan ke kampung Hong Kong San Tsung. Hoa San Pei dan Butong Pei telah memperhitungkan jarak waktu ini, mereka memang telah sengaja menghukum I Elip Tiong dalam jangka waktu sempit, sehingga tidak memungkinkan orang memberi pertolongan. Hanya seorang dewa yang bisa melakukan perjalanan dari gunung Lusan ke Hong Kong San Tsung di dalam waktu-waktu yang dibatasi oleh mereka. Inilah suatu bukti, bahwa Hoa San Pei dan Butong Pei tidak memandang kepada adanya Suhetong Simbing. Mereka telah mengambil putusan dekat, hendak menghukum duta istimewa berbaju kuning nomor 13. Rencana mereka buyar dan gagal. Sekarang, atas keberanian duta istimewa nomor 11 Tok Gansin Kei, duta nomor 13 berhasil ditolong, baru Bu Tong Pei dan Hoa San Pei meminta keadilan dan kebenaran, baru Hoa San Pei dan Bu Tong Pei menuduh dan meminta hukuman atas duta-duta yang bersangkutan. Inilah tekanan, bukan penghormatan atas adanya Suhetong Simbing. Atas nama seluruh golongan Kepang, kami menolak acara ini dicantumkan dalam musyawarah. Keterangan si pengemis hujan sangat masuk di akal, sangat logis, karena itu mendapat tepuk sorak daripada para hadirin. Suasana di tempat musyawarah Suhetong Simbing menjadi panas. Sebagian dari golongan-golongan yang sepihak dengan Hoa San Pei dan Bu Tong Pei, rata-rata tidak setuju kepada kata-kata keterangan si pengemis hujan. Tapi sebagian besar dari golongan yang pro-i Elip Tiong, mereka bertepuk tangan kepada keberanian si pengemis hujan. Keberanian untuk menolak tuntutan Hoa San Pei dan Bu Tong Pei. Di antara pro dan kontra-i Elip Tiong terjadi sedikit perselisihan. Tok, tok, tok. Hang Le Sian Ong mengetuk palu keadilan. Ia berhasil menguasai suasana hiruk-pikuk itu. Sesudah berhasil menguasai suasana, ia mulai angkat bicara. Tenang. Kami harap ketenangan. Usul wakil dari Kei Pang yang hendak menolak tuntutan Hoa San Pei dan Bu. Tong Pei bukanlah usul sepihak. Kami harus mempertimbangkannya masak-masak. Sebelum itu, moto dan semuayan dari Suhetong Simbeng adalah membela keadilan dan kebenaran, menyatukan partai-partai dan golongan-golongan yang ada. Bukan memecah belah golongan beserta partai bukan membuat kekacauan dan kericuhan di dalam rimba persilatan. Karena itulah, Suhetong Simbeng tidak menarik panjang urusan suatu penghinaan, kami hanya bisa melepas kebebasan. Tapi kami juga tidak melarang adanya tuntutan-tuntutan, kami bersedia memasukkan acara tuntutan Hoa San Pei dan Bu Tong Pei, bila mana disertai dengan bukti-bukti yang nyata. Bagaimana atas usul wakil-wakil dari golongan dan partai-partai? Kata-kata dan keterangan Hang Le Sian Ong lebih bisa menyelami dari para wakil-wakil yang hadir, mereka lebih memuji kepada keputusan Hang Le Sian Ong, karena itulah, tidak ada orang yang berdebat lagi. Walau demikian, Hoa San Pei dan Bu Tong Pei merasa malu kepada diri sendiri, mereka meminta keadilan dan kebenaran, sesudah tidak berhasil membunuh Ielip Tiong, sesudah terjadi kekalahan. Hang Le Sian Ong menunggu, mengetahui tidak ada usul lain, segera ia berkata. Sebelum kita menerima tuntutan bersama Hoa San Pei dan Bu Tong Pei, ada baiknya juga kita uraikan sedikit tuntutan yang sama dengan itu. Tuntutan ini datangnya dari wakil Tiang Pei, wakil Tiang Pei juga meminta keadilan dan kebenaran, pada 10 hari yang lalu. Demikianlah ceritanya. Kira-kira dua hari sebelum terbunuh matinya ketua partai Bu Tong Pei Kogo atau Tiang, dua jago kembar dari Tiang Pei, Cacu Eng dan Cacu Beng melewati daerah Siang Yang, di tengah jalan, mereka bertemu dengan duta istimewa berbaju kuning nomor 13 Ielip Tiong, katakan, dalam pertemuan itu, Ielip Tiong mencegat Cacu Eng dan Cacu Beng. Ielip Tiong mengatakan, bahwa ia baru membeli sebuah pedang, ingin bertanding dan mencoba-coba ilmu kepandaian si sepasang jago kembar Tiang Pei. Kedua saudara tersebut menolak tuntutan Ielip Tiong, tapi Ielip Tiong menjadi marah, mengganggu dan mengoceh tidak karuan, menghina, dan menantang lagi. Cacu Beng dan Cacu Eng tidak bisa menahan sabar, terjadi pertempuran. Sayang, Cacu Beng bertemu dengan Hari Naas, ia mati di bawah tangan Ielip Tiong. Cacu Eng menjadi nekat mengadu jiwa dengan Ielip Tiong, tapi Ielip Tiong tidak mau membunuhnya, sesudah menjatuhkan Cacu Eng, ia lompat ke keda tunggangan, berlari pergi. Membiarkan Cacu Eng terkapar di tanah. Karena itulah, Tiang Pei, kehilangan seorang jago silat. Partai Tiang Pei juga menjadi goncang, golongan mereka pecah menjadi dua aliran yang tidak sama, satu pro kepada Ielip Tiong, satu kontra Ielip Tiong. Pro Ielip Tiong mengatakan bahwa kejadian itu masih sangat misterius. Mungkin Ielip Tiong sedang mengalami goncangan otak, atau gangguan lainnya. Yang kontra Ielip Tiong mengatakan bahwa Duta No. 13 itu sengaja mencari setori, menuntut kematiannya wakil tetap Partai Tiang Pei untuk Suhetong Simbeng Li Tai Tiong telah memutuskan mengharapkan urusan ini ditunda, sehingga kembalinya Ielip Tiong, dan hendak bertanya langsung secara pribadi kepada Seng Duta No. 13. Acara ini agak mirip dengan acara yang dicantumkan oleh Hoa San Pei dan Butong Pei. Kera caranya Ielip Tiong ini adalah sejajar dan sejalan. Permintaanku adalah, bisakah Hoa San Pei dan Butong Pei menangguhkan acara, menunggu sehingga Ielip Tiong kembali maka Hoa San Pei dan Butong Pei bisa bergabung dengan Tiang Pei, Menuntut dan meminta keadilan serta kebenaran Ielip Tiong. Meminta tanggung jawab Ielip Tiong bagaimana pendapat wakil Hoa San Pei dan Butong Pei. Tentu saja, upacara tidak bisa diteruskan, karena tertuduh tidak hadir di tempat itu. Usul Hong Lai Sian Ong sangat masuk di akal. Bukan berarti Suhae Tong Simbeng hendak membela duta istimewanya, tapi itulah kenyataan. Menunggu sesudah Ielip Tiong kembali Suhae Tong Simbeng akan minta pertanggung jawab Ielip Tiong. Tapi pejabat ketua partai Butong Pei Ku Hang Toti yang tidak puas atas jawaban itu, sangkanya Hang Lai Sian Ong sengaja mengulur waktu, hendak membela kepentingan diri sendiri, hendak menutup kesalahan Ielip Tiong, karena itu ia angkat bicara. Omin Tohut. Apa yang Beng Cu katakan memang masuk di akal. Si pemunuh belum kembali. Maka urusan tak bisa diberi putusan, tapi permintaan Butong Pei adalah acara penangkapan ada baiknya. Suhae Tong Simbeng mengirim firman, melepas orang untuk segera menangkap kedua manusia yang tertuduh Ialah Ielip Tiong dan Tok Gan Sin Kei, agar kedua orang itu tidak melarikan diri. Hang Lai Sian Ong tidak bisa menerima saran Ku Hang Toti yang, ia berkata. Sebelum tuduhan itu menjadi bukti dan nyata, Suhae Tong Simbeng tidak bisa melepas langkah gegabah, surat perintah tangkap hanya bisa dilepaskan kalau kedua orang itu betul-betul bersalah. Sebelum kesalahan itu terbukti Suhae Tong Simbeng tidak bisa melepaskan surat tangkap. Ku Hang Toti yang berkata, orang yang menyaksikan Ielip Tiong membuat pembunuhan, bukan aku seorang. Tidak sedikit metu yang menyaksikan bahwa Ielip Tiong itu betul-betul sudah melakukan pembunuhan. Mengapa mengatakan belum terbukti? Suhae Tong Simbeng tidak menghukum seseorang secara serampangan. Berkata Hang Lai Sian Ong, kita harus memberi kesempatan waktu kepada tertuduh membuat pembelaan-pembelaannya. Sebelum Ielip Tiong bisa membuat pembelaan atas dirinya, surat penangkapan tidak bisa dikeluarkan. Tuduhan Bu Tong Pei hanya biasa dianggap sebagai tuduhan sepihak. Dengan tidak puas Ku Hang Toti yang berkata, Suhae Tong Simbeng harus berlaku adil, kami kira tidak mau membela barisan duta istimewa berbaju kuning yang bersalah, bukan? Tentu saja, berkata Hang Lai Sian Ong. Suhae Tong Simbeng tidak adakan membela duta istimewa berbaju kuning yang bersalah, tapi Suhae Tong Simbeng juga tidak akan menghukum duta berbaju kuning yang tidak bersalah. Siapa yang mengatakan Ielip Tiong tak berbersalah? Belum waktunya kita berdebat berkata Hang Lai Sian Ong. Tunggulah sesudah Ielip Tiong kembali. Ielip Tiong tidak mungkin kembali tanpa ada surat penangkapan, Ku Hang Toti yang mulai sedikit memaksa. Suhae Tong Simbeng tidak mengharap suatu paksaan atau tekanan suara Hang Lai Sian Ong juga berubah, berarti ia tidak puas. Ini bukan paksaan, berkata Ku Hang Toti yang juga bukan tekanan. Tidak mungkin Ielip Tiong kembali tanpa adanya surat perintah penangkapan. Ku jamin Ielip Tiong kembali, berkata Hang Lai Sian Ong. Percuma saja Ielip Tiong kembali, sesudah ia mengumpat di Rimba Persilatan sampai 20 atau 30 tahun berkata Ku Hang Toti yang. Tidak mungkin. Ielip Tiong pasti segera kembali, Bang Chu berani menjamin berkata Ku Hang Toti yang. Suhae Tong Simbeng akan menjamin, kembalinya Ielip Tiong. Berapa waktu yang dibutuhkan bertanya Ku Hang Toti yang. Soal waktu, Hang Lai Sian Ong juga ragu-ragu. Bagaimana ia bisa menetapkan waktu, sedangkan Ielip Tiong itu mendapat tugas penting untuk menyelidiki markas Partai Raja Gunung? Kalau ia berhasil, tentu sudah kembali. Bila mana sampai terjadi Ielip Tiong tertawan oleh musuh, bagaimana Ielip Tiong bisa kembali ke Gunung Lusan? Di saat Hang Lai Sian Ong masih ragu-ragu, tiba-tiba terjadi lain kegaduhan. Beberapa wakil dari golongan dan partai-partai itu terpisah, membuka satu jalan. Dari sana tampil seorang dengan langkah yang tegap dan gesit memasuki gelanggang. Terdengar suara teriakan-teriakan. Ielip Tiong. Ielip Tiong telah kembali. Lihat, Ielip Tiong datang. Ielip Tiong akan membebaskan diri. Kembalinya Ielip Tiong membuat sedikit kegaduhan. Tetapi kembalinya Ielip Tiong tepat di waktu yang sangat dibutuhkan. Hang Lai Sian Ong mengambil palu kebenarannya, diketokkan di meja. Tok, tok, tok. Hang Lai Sian Ong harus menenangkan suasana seperti itu. Para wakil dari golongan-golongan dan partai-partai menghentikan pekikan-pekikan mereka. Sebagian juga menghentikan caci maki yang dijatuhkan kepada Ielip Tiong. Suasana sunyi kembali. Hang Lai Sian Ong memandang ke arah Ielip Tiong dan berkata, Segera persilahkan Ielip Tiong tatsumaju ke mimbar, Ielip Tiong mengangkat langkahnya lebar-lebar. Langsung naik ke atas panggung mimbar. Segeranya menghadap ke Hang Lai Sian Ong, memberi hormat. Hang Lai Sian Ong memperhatikan duta istimewa yang baru diangkat itu, segera ia berkata. Hari ini adalah hari terakhir dari tiga bulan yang ditentukan. Bagaimana dengan hasil penyelidikan itu? Hasil penyelidikan telah dijalankan dengan baik jawab Ielip Tiong. Sudah berhasil bertanya Hang Lai Sian Ong. Belum, jawab Ielip Tiong belum bisa ditemukan jejak pasti, karena ini, aku bersedia dihukum. Hang Lai Sian Ong tertawa ia berkata, Suhetong Simbeng tidak menyantumkan hukum atas petugas-petugasnya, manakala tidak berhasil dengan tugas itu, tapi kehadiranmu di waktu ini sangat tepat sekali. Partai Tiong Pek, Pei Butong Pei, dan Hoa San Pei telah menyatakan, menuduh bahwa kau telah membunuh orang-orang golongan mereka. Karena itu, kau menjadi seorang terdakwa, kau wajib menerima tuntutan-tuntutan. Ielip Tiong pernah mendengar bahwa ketua Butong Pei telah dibunuh mati oleh Ielip Tiong Palsu, juga mengetahui ketua Hoa San Pei juga dibunuh mati oleh Ielip Tiong Palsu itu. Tapi ia belum mendengar cerita tentang keadaan Tiang Pek Pei, dengan wajah tertegun bertanya. Ketua Tiang Pek Pei juga dibunuh orang? Bukan ketua Tiang Pek Pei, Hang Lai Sian Ong beri penjelasan. Tapi salah satu dari sepasang jago lihai Tiang Pek Pei Cacu Beng telah mati olehmu. Ielip Tiong menengok ke arah wakil-wakil Tiang Pek Pei, Ia menganggukan kepala meminta maaf atas terjadinya drama-drama yang seperti itu, perlahan-lahan ia menuju ke arah mimbar, berdiri di tempat orang-orang pesakitan. Hang Lai Sian Ong memandang ke arah protokol yang merangkap jadi pengacara itu, ia berkata, Sim Siang Seng, tolong bacakan kembali ketiga tuduhan-tuduhan. Maka orang yang dipanggil Sim Siang Seng itu mengambil lembaran-lembaran tuduhan, dari tuduhan. Tiang Pek Pei, Butong Pei dan Hoa San Pei. Satu persatu dibacakan ulang. Tuduhan-tuduhan itu cukup panjang lebar, tercatat secara terperinci bagaimana Ielip Tiong membunuh mati ketua partai Hoa San Pei dan bagaimana Ielip Tiong membunuh mati ketua Butong Pei. Di saat Sim Siang Seng membacakan tuduhan-tuduhan tersebut yang panjang lebar, Hong Lai Sian Ong menggapaikan tangan ke arah duta istimewa berbaju kuning nomor 10 Lam Hei San Jin, membisiki sesuatu dan membiarkan Lam Hei San Jin itu pergi. Berulang kali Lam Hei San Jin menganggukan kepala, dia meninggalkan ruangan sidang. Di saat ini, pembacaan-pembacaan dari Tiang Pek Pei, Butong Pei dan Hoa San Pei dan Hoa San Pei telah selesai. Sebagai hakim tertinggi, Hong Lai Sian Ong menekuk muka, memandang ke arah Ielip Tiong dan membentak. Ielip Tiong, sebagai duta istimewa berbaju kuning nomor 13 dari Suhetong Simbeng, seharusnya kau menegakkan keadilan dan kebenaran. Mengapa membunuh orang tanpa alasan? Ielip Tiong membuat pembelaan. Kata, hamba tidak pernah membunuh orang-orang yang sudah dicantumkan itu. Tidak mungkin berkata Hong Lai Sian Ong. Mereka telah melihat dengan kepala metu sendiri, bahwa kau, Ielip Tiong yang telah melakukan pembunuhan-pembunuhan. Itulah hasil perbuatan si pemuda misterius berkerudung hitam Su Hongeng. Su Hongeng telah menggunakan wajah make-up yang luar biasa, memalsukan diri hamba dengan demikian. Ia telah membunuh orang dengan maksud menyempitkan kehidupan hamba. Hong Lai Sian Ong berkata, beri keterangan yang lebih jelas, dan bikin pembelaan atas apa yang ada. Inilah kesempatan, kesempatan Ielip Tiong menceritakan apa yang terjadi. Ia telah mendapat tugas istimewa dari Su Hietong Simbeng untuk menyelidiki jejak markas besar Partai Raja Gunung. Ia meninggalkan Gunung Lusan, melakukan perjalanan ke arah Kota Hangyang. Mulai bertemu dengan Raja Silat Bajingan Tukaha Uliong, bagaimana ia menyamar menjadi seorang piausu, bagaimana ia berhasil merampas harta kekayaan rumah makan Hian Kiyokau yang hendak diransum kepada Partai Raja Gunung, bagaimana ia berhasil menemukan dua dewa silat keolongan ksatia, bagaimana dikejar, bagaimana membuntuti Ia Ipek Cun, bagaimana ditawan di telaga darah, bagaimana ia ditawan di dalam pesanggerahan musuh, bagaimana Su Hong yang meniru-nirukan logat pembicaraan dan gerak geriknya, dan bagaimana Su Hong membunuh mati orang-orang dari ketiga partai yang bersangkutan, tentu saja dengan wajah dirinya. Semua diceritakan dengan jelas dan teliti. Terakhir diceritakan juga bagaimana ia tertawan oleh Hoa San P dan berhasil ditolong oleh Tok Gan Sien K. I Elip Tiong hanya bercerita sampai di sini, ia tidak meneruskan ceritanya, bagaimana berhasil menemukan jejak markas besar Partai Raja Gunung. Cerita yang terakhir adalah bahan pribadi. I Elip Tiong maklum, dengan ker-ker pembesetan kulit manusia dari Partai Raja Gunung, bukan mustahil, bahwa di antara wakil-wakil partai dan golongan itu terdapat juga manusia imitasi, mereka adalah met-meta Partai Raja Gunung. Maka ia tidak bisa menceritakan sesuatu yang penting di hadapan umum. Sesudah membiarkan I Elip Tiong membuat pemelaannya yang panjang lebar, Hang Le Sian Ong menoleh ke arah Ku Hang Totiang dan bertanya, bagaimana reaksi Butong Pei atas pemelaan terdakwa? Ku Hang Totiang tertawa dingin, ia berkata, ceritanya ini telah ku dengar sehingga lebih dari dua kali. Tapi aku lebih percaya kepada Matu sendiri, ia telah membunuh orang, apa yang dikatakannya tentunya adalah kebohongan. Kebohongan terbesar. Dipersilahkan Beng Cu memberi pertimbangan yang adil. Itu adalah hanya pembelaan terdakwa seorang. Pembelaan sepihak. Hang Le Sian Ong merasa tidak puas, ia berkata, Su He Tong Sim Beng bisa mengeluarkan bukti, bahwa keterangan I Elip Tiong itu adalah keterangan yang asli. Bukan bohong. Butong Pei bersedia melihat bukti-bukti itu, berkata Ku Hang Totiang. Tapi, berkata Hang Le Sian Ong lambat-lambat. Sesudah bukti itu muncul di depan mata, kuharap saja Butong Pei tidak kabur dari ruangan sidang. Butong Pei tidak akan kabur dari ruangan sidang, berkata Ku Hang Totiang tegas. Tapi sebaliknya, bila mana bukti itu tidak bisa dikeluarkan, Butong Pei meminta pada Su He Tong Sim Beng, agar segera menghukum I Elip Tiong. Baik, berkata Hang Le Sian Ong. Ingat betul-betul janji ini. Kuharap saja Butong Pei tidak akan kabur dari ruangan sidang. Butong Pei tidak akan kabur dari ruang sidang, berkata Ku Hang Totiang keras. Tiba-tiba saja, Hang Le Sian Ong meninggikan suaranya, dengan suara yang sangat keras ia berteriak. Baik. Dipersilahkan Ketua Partai Butong Pei Kogo A Totiang tampil ke depan. Suara itu bagaikan halilintar di siang hari, karena suara Beng Cu yang mengguntur itu, mereka terkejut adalah dari arti makna panggilan tersebut. Seperti apa yang mereka ketahui, Ketua Partai Butong Pei Kogo A Totiang sudah tiada. Diceritakan orang, mati di tangan I Elip Tiong. Karena itulah Ku Hang Totiang menduduki pejabat Ketua Partai Butong Pei. Kini, dengan mendadak, Hang Le Sian Ong mempersilahkan Ketua Partai Butong Pei lama, Kogo A Totiang Almarhum tampil ke depan. Tentu saja mengejutkan semua orang. Mempersilahkan Kogo A Totiang tampil ke depan? Mungkinkah bisa terjadi? Mempersilahkan seorang yang sudah almarhum, tampil di depan ruang persidangan? Semua mati jelalatan, mencari, dari mana munculnya arwah setan gentayangan itu? Serek. Dari tirai di belakang Hong Le Sian Ong tersingkap, muncul seseorang, itulah seorang tosu dengan sikap agung, berjalan dengan perlahan-lahan. Orang itu adalah Kogo A Totiang Almarhum. Ku Hang Totiang terkejut. Kepalanya seperti disambar geledek. Hampir ia jatuh pingsan bingung dan tak mengerti. Tertegun sebentar, memandang ke arah Hong Le Sian Ong dan Seng Su Heng, silih berganti, akhirnya ia bertemu dengan kenyataan, tubuhnya gemetar, ia girang dan gembira sekali, tiba-tiba ia berteriak, melompat ke depan, menjatuhkan diri dan memberi hormat kepada Seng Ketua Partai Lama. Itulah Su Hengnya sendiri. Ku Hang Totiang menjatuhkan diri di bawah kaki Kogo A Totiang, ia mencium kaki Seng Su Heng, dengan mengucurkan air matuk ke girangan, ia berteriak. Su Heng, ternyata kau tidak mati. Rasa Ku Hang Totiang begitu girang sekali ternyata Seng Su Heng tidak mati. Kogo A Totiang tersenyum, menggunakan tangannya, ia mengusap wajah, dalam sekejap mata, terjadi perubahan. Wajah Kogo A Totiang itu lenyap. Di sana berdiri duta istimewa berbaju kuning nomor 10 Lam Hei San Jin. Perubahan itu telah disaksikan oleh banyak orang, kecuali Ku Hang Totiang yang masih menyembah Su Hengnya. Perlahan-lahan, dengan sepatah demi sepatah, Lam Hei San Jin berkata, Chiang Bun Jin, dongakanlah kepalamu. Ku Hang Totiang terkejut, betul-betul ia mendongakan kepala, terjadinya perubahan yang sangat mendadak itu. Membuat ia hampir kelengar, wajahnya berubah, ia cepat bangkit berdiri, mundur lagi ke belakang, menudingkan jarinya ke arah Lam Hei San Jin, berkata, Haa, kau. Lam Hei San Jin merangkapkan kedua tangan, ia memberi hormat seraya berkata, Ya, kau telah salah mata. Seperti apa yang kau tahu, matamu itu tidak bisa dibuat menjadi saksi. Sudah jelas dan gamblang, dengan metu kepala sendiri, kalian menyaksikan bagaimana Kogoat Totiang Almarhum telah tiada. Tapi kau masih tidak yakin, kau masih menyembah kepadaku. Suatu bukti bahwa I Elip Tiong yang kau lihat dahulu itu, I Elip Tiong imitasi. Matamu tidak bisa dijadikan bukti. Mulutku Hang Totiang terlongok-longok. Hahaha, terdengar seorang tertawa. Atas permainan sandiwara itu, maka para hadirin bertepuk sorak, mereka merasa lucu atas terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat. Wajah Kuhang Totiang berubah sebentar menjadi merah, sebentar menjadi biru, akhirnya menjadi pucat pasi. Wajah menjadi merah, karena ia sangat marah. Dipermainkan orang di depan umum. Wajahnya menjadi biru, karena ia malu kepada diri sendiri. Malu karena ia telah menyembah seseorang yang menjadi rekan dari I Elip Tiong. Kuhang Totiang menoleh ke arah Hang Le Sian Ong, dengan suara geram ia membentak. Bang Cu, mana boleh kau mempermainkan seorang ketua partai seperti ini? Tidak henti-hentinya Hang Le Sian Ong memberi hormat. Ia berkata, Maaf, maaf, untuk membuktikan bahwa Chiang Bunjin itu pernah salah mata. Apa boleh buat, di dalam keadaan terpaksa, aku harus memainkan sandiwara tadi. Dada Kuhang Totiang dirasakan mau meledak, dimisalkan tokoh yang berada di depannya itu bukanlah Hang Le Sian Ong, bukan seorang raja silat dari golongan kesatria yang ditakuti orang, ingin sekali ia bisa menamparnya. Kemarahan Kuhang Totiang tidak mendapat wadah yang cukup, ia mengibaskan lengan baju, membalikan badan, meninggalkan ruang persidangan. Hang Le Sian Ong berkata panjang, Eh, mengapa meninggalkan persidangan di tengah jalan, bukan? Apa boleh buat, Kuhang Totiang menghentikan langkah kaki, ia menghela nafas panjang, baru berkata, Selaka 12? Baiklah. Butong Pei bersedia menarik kembali semua tuntutan. Urusan ini ku serahkan kepada Suhetong Simbing. Bagus berteriak Hang Le Sian Ong Girang. Pada suatu hari, aku akan membawa si pembunuh ke hadapan Butong Pei, menyerahkan pada Butong Pei. Kuhang Totiang tidak duduk di tempat kursinya, membawa rasa malu yang tak terhingga, berjalan keluar, agaknya ia segera kembali ke gunung Butong. Para wakil tetap Butong Pei yang duduk di dalam Suhetong Simbing juga mengikuti Seng pejabat ketua, mengantar kepergian Kuhang Totiang. Hang Le Sian Ong membawakan peraturan yang ada, ia turut mengantar keberangkatan pejabat ketua Butong Pei itu. Sesudah selesai urusan dengan Butong Pei, Kuhang Totiang balik kembali, menyilahkan duduk di tempat barusan Duta Istimewa berbaju kuning, baru memandang ke arah wakil tetap Tiang Pek Pei yang duduk di dalam Suhetong Simbing. Bagaimana Tiang Pek Pei atas tuduhan semula Bit Chiu In segera bangkit berdiri, berkata, Tiang Pek Pei bersedia menarik kembali pernyataan itu, harapan kami adalah Suhetong Simbing bisa segera menangkap Suhongeng, untuk segera disidangkan. Hang Le Sian Ong menundukan kepala tertawa, menoleh ke arah wakil-wakil dari Hoasan Pei dan bertanya, Bagaimana pandangan Hoasan Pei Hoasan Pei juga menarik pernyataanku? Bagus berkata Hang Le Sian Ong. Bagaimana care untuk menangkap Suhongeng? Urusan ini akan kita rundingkan. Perdebatan terhenti. Pengacara Sidang segera membuat pernyataan, menutup musyawarah itu. Sidang musyawarah Suhetong Simbing ditutup. Hang Le Sian Ong mengajak Ielip Tiong memasuki ruangan dalam, di sini berkumpul duta-duta berbaju kuning. Suhetong Simbing diperkuat oleh 13 duta istimewa berbaju kuning. Demikian urutan ke-13 duta istimewa itu. 1. Duta pertama pendekar gembira Oetai Pei Seng. 2. Duta nomor 2, Bocah Tua K.O.San K.O. 3. Duta nomor 3, Windu Kencana Toan In Peng. 4. Duta nomor 4, Si Hakim Hitam Kean Ceng Lun 5. Duta nomor 5, Raja Selatan Tong Yang Cinjin. 6. Duta nomor 6, Pendekar Dewa Pedang Kun Suyang. 7. Duta nomor 7, Pendekar Pedang Duta Siang K.O.N.W.I.E. 8. Duta nomor 8, Pendekar Pengembara Lui L.M. 9. Duta nomor 9, Pendekar Lampu Besitia Ceng Hwe S.H.O. 10. Duta nomor 10, Pendekar Laut Selatan L.M.H.I.San Jin. 11. Duta nomor 11, Pengemis Matu Satu Tok Gan Sien K.O.N.W.I. 12. Duta nomor 12, Neng Manis Chu In Gie Ye. 13. Duta nomor 13, I.E.L.I.P. Tiong. Dari ke-13 Duta Istimewa Berbaju Kuning Suhetong Simbeng yang kita sudah sebutkan di atas, satu di antaranya telah keluar, Duta nomor 4, Si Hakim Hitam Ken Ceng Lun, telah mengundurkan diri. Ia menghilang dari rimba persilatan. Di sana tidak kumpul semua, karena dua lainnya telah mati menjadi korban pembesetan kulit manusia. Duta-duta yang menjadi korban pembesetan kulit manusia Partai Raja Gunung adalah Duta nomor 6, Si Duta Pedang Kayu Kean Suyang dan Duta nomor 9, Pendekar Lampu Besi Tia Ceng Hwa Siu. Hang Le Sian Ong mengajak duta-duta yang ada untuk membuat musyawarah kekeluargaan Suhetong Simbeng. I.E.L.I.P. Tiong memandang Hang Le Sian Ong dan bertanya. Bang Chu, di mana Su Chow? Masih di Suhetong Simbeng, berkata Hang Le Sian Ong. Sungguh berteriak I.E.L.I.P. Tiong girang. I.E.L.I.P. Tiong mendapat tugas menyelidiki jejak Partai Raja Gunung atas instruksi Su Chow-nya karena itu, ia sangat terkenang kembali kepada Seng Su Chow. Sesudah kepergian gurunya yang meninggalkan Gunung Lusan, I.E.L.I.P. Tiong tidak bisa bertemu lagi dengan Duta nomor 4, Ken Cheng Lun, mengandalkan kepada kebijaksanaan Seng Su Chow Hang Hian Leng juga termasuk salah satu Raja Silat Gelongan Tua, langsung mendidik I.E.L.I.P. Tiong, karena itu ia mempunyai kedudukan rangkap, kedudukan sebagai Su Chow dan juga sebagai guru. Keinginan I.E.L.I.P. Tiong untuk bertemu dengan Hang Hian Leng besar sekali. Hang Le Sian Ong mengetahui sifat Seng Duta nomor 13, ia memandang ke arah rombongan Duta-Duta itu berkata, siapa yang hendak mengundang mereka datang? Duta nomor 2 K.O.O.S.M.K. segera melompat bangun, ia menyanggupi tugas ini. Serahkan padaku. Berlari-lari K.O.O.S.M.K. meninggalkan ruang dalam. Dengan tugas untuk mengundang Hang Hian Leng CS. Tidak beberapa lama kemudian, K.O.S.M.K. sudah balik kembali, tapi ia tidak segera memasuki ruang dalam. Orang yang datang Hang Hian Leng, disusul oleh Hang Poh Kie Kam Lu Bin, dan dua orang kakek berbaju biru, dengan tertawa-tawa mereka memasuki ruangan sidang. Dari dua belas Duta Istimewa Berbaju Kuning, sebagian menjadi murid-murid Raja-Raja Silat, munculnya kelima orang kakek tua itu telah membangkitkan semua Duta Istimewa Berbaju Kuning, mereka memberi hormat. Demikian pun I.E.Lip Tiong, ia memberi hormat kepada kelima orang itu. Kelima orang adalah Raja-Raja Silat ternama, I.E.Lip Tiong hanya mengenal tiga di antaranya, itulah Su Chow Hang Hian Leng, Hang Poh Kie dan Kam Lu Bin. Dua Raja Silat lainnya adalah Li Tiong Hu dan Wan Tin, juga termasuk Raja-Raja Silat Gelongan Kesatria. Li Tiong Hu adalah guru dari Duta Istimewa Keenam Si Pendekar Pedang Kayu Kean Su Yang, Wan Tin adalah guru Duta Nomor Sembilan Si Pendekar Lampu Besitia Cheng Hwa Siu. Kedatangan Li Tiong Hu dan Wan Tin mempunyai hubungan erat dengan terbunuh matinya kedua muridnya, mereka wajib membuat tuntutan balas. I.E.Lip Tiong juga memberi hormat kepada Li Tiong Hu, kemudian ke arah Wan Tin. Wan Tin sangat tertarik pada I.E.Lip Tiong ia menoleh ke arah Hong Hian Leng, menghela nafas panjang dan berkata, Nasibmu baik sekali, bisa menerima cucu murid yang begini bagus. Nasibku sangat buruk hanya seorang murid Hu Oshio saja dibunuh orang. Dengan tertawa Hong Hian Leng berkata, bila kau suka anak ini, ambillah. Hu 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 Tin bergoyang kepala. Mana boleh sebarang mengambil kesayangan orang. Siapa yang sayang padanya, berkata Raja Silat Hong Hian Leng kau menganggap dia luar biasa. Sebetulnya dia seorang manusia biasa. Raja Silat Wan Tin berkata, mengapa biasa saja? Dengan umurnya begitu muda, ia telah mendapat nama yang bisa mengegerkan rimba persilatan. Bayangkan, mana kala kita mempunyai umur sebaya dengannya, prestasi apa yang sudah kita capai? Itu waktu kita hanya bocah-bocah yang tak ada nama. I Elip Tiong, semua orang mengangkat jempol memuji dirimu, tapi, tugas yang kuberikan padamu itu belum selesai. Hukuman apa yang harus kau terima? Raja Silat Hong Le Sian Ong mengetahui jelas sifat-sifat I Elip Tiong, mendapat teguran Raja Silat Hong Hian Leng. Ia mewakili I Elip Tiong bicara. Hi, hendak menghukum dirinya? Dengan alasan apa mau beri hukuman pada I Elip Tiong? Heh aku sebagai ketua Suhetong Simbeng juga tidak berhak menghukumnya. Eh, mau menyombongkan diri berkata Raja Silat Hong Hian Leng. Mentang-mentang sudah menjadi Bengcu Suhetong Simbeng, mau melupakan kawan-kawan sejawatan lama? Apa alasanmu mau menghukum Duta Istimewa Nomor 13 dari barisanku bertanya Hang Le Sian Ong? Ia tidak berhasil menemukan jejak partai Raja Gunung, berkata Hang Hian Leng. Aku sebagai kakek gurunya wajib beri hukuman. Siapa yang bilang tidak berhasil, berkata Hang Le Sian Ong. Hang Hian Leng tertegun, menoleh ke arah I Elip Tiong, ia bertanya. Kau sudah berhasil menyelidiki jejak partai Raja Gunung? Berhasil menemukan markas besar mereka? Dengan hormat I Elip Tiong menganggukan kepala berkata perlahan. Beruntung Teo Chu bisa menemukan jejak partai Raja Gunung. Mengapa kau tidak ucapkan sedari tadi? Di ruang sidang, kau diam-diam saja, berkata Raja Silat Hang Hian Leng. I Elip Tiong memberi keterangan. Di ruang sidang besar terlalu banyak kuping panjang, Teo Chu takut bahwa rahasia ini terdengar oleh mereka. Maka tidak dapat menceritakan di sana. Hang Hian Leng berlompat girang, karena ia berhak mendapat pujian lagi. Hang Le Sian Ong lebih bisa menyelami hati I Elip Tiong. I Elip Tiong belum memberitahu bahwa ia telah berhasil menemukan markas besar partai Raja Gunung. Tapi dari wajah dan tingkah laku yang diperlihatkan oleh Seng Duta Istimewa, ia bisa maklum tentunya I Elip Tiong telah berhasil menemukan jejak markas besar partai Raja Gunung. Dan benar saja. Dugaannya tak meleset. Pada sidang terbuka, I Elip Tiong telah menceritakan perjalanan, tapi perjalanan itu ditutup sehingga ia ditawan oleh Hoa San Pai dan Bu Tong Pai, hingga ia melarikan diri dari kampung Hong Kong San Cung. Ia tidak bercerita bagaimana kisah selanjutnya. Kini, di dalam orang-orang sendiri, ia meneruskan ceritanya, sesudah Tok Gan Sien Kae membantu membebaskan diri dari tawanan Hong Kong San Cung, I Elip Tiong mulai bercerita, perjalanan selama 14 hari, Ker Ker Ia menggunakan penyelidikan di dalam keadaan gelap menggunakan perasaannya mengulang perjalanan balik, dan akhirnya berhasil tiba di Telaga Darah, markas besar partai Raja Gunung. Diceritakan juga, di sekitar Telaga Darah, masih dipancok sebuah pion metumete, itulah duta nomor 11, si pengemi sakti Tok Gan Sien Kae. Hong Lai Sien Ong sangat gembira, ia bertanya, ternyata Raja Gunung mengambil markas besar. Di Telaga Darah, I Elip Tiong menganggukan kepala, ya, kau telah bertemu dengan pemimpin partai Raja Gunung yang bernama Losan Chu itu, berkata lagi Hong Lai Sien Ong. Bisakah kau mengkisahkan wajahnya? Ia menggunakan tutup kerudung muka, berkata I Elip Tiong tidak bisa diduga, bagaimana raut wajahnya, badan perawakannya agak tinggi, suaranya lemah, tidak bertenaga dalam kuat. Hong Lai Sien Ong mengkerutkan alis, ia berkata. Mengapa ia bisa mengepalai 12 Raja Silat dari golongan sesat? Mendengar penuturan I Elip Tiong Hang Lai Sien Ong memandang ke arah Hong Hian Leng, Hong Poh Kie, Kam Lu Bin, Li Tiong Hu dan Wan Tin. Kepada kelima Raja Silat lainnya itu, ia bertanya, siapakah dugaan kalian, orang yang menjadi pemimpin partai Raja Gunung ini? Keenam Raja Silat dari golongan kesatria itu tidak tahu, siapa tokoh silat yang mengenakan tutup kerudung muka, siapa Losan Chu. Adanya Losan Chu bisa memimpin 11 Raja Silat golongan sesat, tentu memiliki kepandayan yang luar biasa, baru mereka bisa menundukkan dan menguasai Raja-Raja Silat itu. Di antara Raja-Raja Silat golongan sesat, satu sama lain pun tidak tunduk. Kecuali kepada The King of King Meng Gou Kiat Sin Muaw Yang Hui, sedangkan Gou Kiat Sin Muaw Yang Hui itu sudah berada di alam baka. Siapa lagi yang bisa menggantikan kedudukan Gou Kiat Sin Muaw Yang Hui? Bukan Hang Lai Sien Ong saja tidak bisa menduga, kelima Raja Silat lainnya pun tidak bisa menduga, siapa adanya Losan Chu. Akhirnya Hang Lai Sien Ong menghela nafas, ia berkata, sengaja ia menutup kerudung mukanya, agar kau tidak bisa melihat, siapa Losan Chu. Tapi, aku yakin dan percaya, bahwa Losan Chu ini bukanlah tokoh silat biasa. I Elip Tiong menganggukan kepala, ia berkata lagi, kecuali Raja-Raja Silat dari golongan sesat, Losan Chu mempunyai empat orang murid yang hebat-hebat empat saudara Ai Lem Chun Ai Tong Chun, Ai Si Chun dan Ai Pek Chun, mereka adalah tokoh-tokoh silat kelas satu. Ilmu kepandainya setarap dengan kepandain duta istimewa kita. Masih ada orang lain yang kau kenal berkata Hang Lai Sien Ong. Sepasang iblis gendut dan kurus Keng Li dan Eng Hian, juga memiliki ilmu kepandain yang luar biasa, hal itu tidak bisa kita sangka bukan? Hang Lai Sien Ong setuju, ia menganggukan kepala berkata. Betul. Bila dibandingkan dengan Raja-Raja Silat Keng Li dan Eng Hian bukan apa-apa tapi bila disepadankan dengan kalian, 13 duta istimewa berbaju kuning Suhetong Simbeng, kukira tidak mudah memenangkan kedua iblis itu. Suatu bukti kedudukan sepasang iblis gendut dan kurus bukan kedudukan biasa, berkata I Elip Tiong. Tapi walau demikian Lo San Cu tidak mementingkan tenaga kedua iblis itu. Kedua iblis tersebut mengalami sedikit kesalahan. Lo San Cu telah menghukum mereka. Inilah suatu bukti bahwa Lo San Cu itu memiliki tokoh-tokoh tenaga silat yang cukup banyak, maka membunuh dua di antaranya tidak menjadi soal. Hang Lai Sien Ong memandang kepada I Elip Tiong, ia bertanya. Menurut ematmu, dengan kekuatan kita sekarang, bisakah memenangkan Partai Raja Gunung? I Elip Tiong ragu-ragu, ia mengilmiah tenaga-tenaga kekuatan apa yang dimiliki oleh golongannya, dan membandingkan dengan kekuatan Partai Raja Gunung. Dimisalkan, Bu Ho Heng, Bu Hau, Bu Su Ye, Bu Chun, Bu Su dan Bu San Keenam Chiampo E itu bisa diundang, aku percaya. Tidak mungkin, Hang Lai Sien Ong memutuskan pembicaraan itu. Keenam kakek tua itu sudah bosan dengan pertempuran-pertempuran, mereka mengasingkan diri, entah menyembunyikan diri di mana. Sudah kuusahakan untuk mencari jejaknya, tidak berhasil. Kukira, mereka lebih rela mati di pegunungan sepi, daripada berkecimpung di antara darah. Tanpa ada bantuannya keenam Chiampo ini. Su He Tong Sim Beng sulit mengalahkan Partai Raja Gunung, berkata I Elip Tiong memberi putusan. Kecuali enam Raja Silat yang I Elip Tiong sebut, di situ masih ada Hang Lai Sien Ong Hang Hian Leng, Kam Lu Bin, Hang Poh Kie, Li Tiong Hu dan Wan Tin. Keenam Raja Silat ini tidak menyangkal keterangan I Elip Tiong. Mereka pernah bertempur dengan dua belas Raja Silat Gelolongan Susat, selisih perbedaan ilmu kepandayan itu tidak terlalu jauh, kekuatan enam orang ditambah duta istimewa berbaju kuning, mungkin hanya bisa memadai kekuatan. Sebelas Jago Silat Gelolongan Susat dan I Elip Tiong berempat. Di samping itu, Partai Raja Gunung memiliki jago-jago silat lainnya, siapakah yang bisa menandingi mereka? Siapa yang harus menandingi Losan Chu? Hang Lai Sien Ong juga menganggukan kepala ia berkata, Kita orang keenam kakek tua, paling-paling hanya bisa menandingi seorang Losan Chu dan lima Raja Silat lainnya, bagaimana kalian bisa menantang keenam Raja Silat Gelolongan Susat Sisa itu? Siapa yang harus menandingi empat keluarga AI? Dan siapa yang harus menandingi anak buah Partai Raja Gunung itu? Raja Silat Lai Tiong Hu membuka suara, katanya, Hektometer, hektometer, maksudku kita hendak diadu dengan Raja Silat dari golongan sesat itu. Tentu, berkata Hang Lai Sien Ong, sudah pasti. Kita akan menandingi mereka. Tapi bukan sekarang. Menunggu waktunya. Raja Silat Lai Tiong Hu berkata, Suhetong Simbeng telah menjatuhkan golongan-golongan dan partai-partai yang ada, mengapa tidak mengikut seratakan kekuatan mereka? Kata-kata ini mengejutkan Hang Lai Sien Ong, semangatnya bangkit kembali, dengan girang dia berkata, Betul. Hampir aku melupakan kekuatan masa, Raja Silat Hang Hian Leng berkata. Dahulu, Gou Kiat Sin Muawui Meraja Lela, akhirnya terbasmi oleh Siaulin Butong, Hoa San, Kong Tong, dan Oaye Sanpei, Gou Kiat Sin Muawui yang hui tertangkap oleh ketua enam besar itu. Satu bukti bahwa kekuatan masa tidak bisa diabaikan. Sayang sekali, Hang Lai Sien Ong berkata, Ie Im yang sudah tiada. Ia adalah kekuatan inti. Disebutnya nama Seng Ayah, Ie Lip Tiong menundukkan kepala ke bawah. Teringat kejayaan Hoa Sanpei, akhirnya hampir golongan itu musnah, karena matinya Seng Ayah, kini biar bagaimana, ia harus bisa membangkitkan Hoa Sanpei kembali. Ie Lip Tiong berjanji kepada diri sendiri, biar bagaimana, Hoa Sanpei akan tetap jaya, ada atau tidak adanya Ie Im yang, apapun yang terjadi Hoa Sanpei tidak boleh rontok rimba persilatan. Demikian putusan Hang Lai Sien Ong, demikian putusan Raja-Raja Silat yang hadir di tempat itu. Mereka menarik kesimpulan, mengikut seratakan tenaga kekuatan masa ke dalam inti kekuatan, mereka akan menempur partai Raja Gunung. Ada atau tidak ada bantuan orang lain. Musyawarah sidang paripurna itu pun selesailah. Pendekar pengembara Lu Ie Lem menduduki dulu nomor delapan, ia menarik tangan Ie Lip Tiong dan berkata pada Seng Rekan. Hei, maukah kau menerima undangan kami? Duta nomor tujuh Siang Kuan Wiyai juga menarik tangan Ie Lip Tiong, katanya. Hei, kau harus menerima undanganku. Kita makan bersama-sama. Ie Lip Tiong memandang pada kedua orang itu, ia tertawa, katanya. Tentu saja mau. Dari Duta Istimewa Berbaju Kuning Suhetong Simbeng, orang pertama yang mengenal Ie Lip Tiong adalah si pendekar pengembara Lu Ie Lem. Hubungan Siang Kuan Wiyai dengan Ie Lip Tiong juga bukan hubungan biasa. Siang Kuan Wiyai pernah menjadi tawanan partai Raja Gunung, hampir ia mengalami pembesetan kulit manusia. Beruntung Ie Lip Tiong membantu usahanya, menangkap Ie Si Chun, dan dengan terjadinya tukar-menukar tawanan perang itu, jiwa Siang Kuan Wiyai bebas dari cengkraman maut. Sudah menjadi kewajiban yang layak, bila sahabat-sahabat yang dekat itu hendak menjamu tawanannya. Ie Lip Tiong mengikuti kehendak Siang Kuan Wiyai dan Lu Ie Lem, untuk menenggak arak perjamuan kedua jago itu. Lu Ie Lem dan Siang Kuan Wiyai tinggal di puncak ketiga, tidak jauh dari markas besar Suhetong Simbeng. Yang disebut menjadi Gunung Lusan adalah kesatuan dari puncak-puncak gunung kecil, markas besar Suhetong Simbeng dibangun pada puncak kedua dan tempat tinggal mereka adalah di puncak ketiga. Di puncak ketiga ini terdapat tiga bangunan bambu, sangat bersih, dan menyendiri. Memandang ke arah itu, Ie Lip Tiong berkata, kalian menempat di tempat-tempat itu ya, berkata Lu Ie Lem. Ie Lip Tiong mengikuti mereka, memasuki ruangan bangunan bambu. Lu Ie Lem dan Siang Kuan Wiyai, masing-masing satu tangan, mendudukan Ie Lip Tiong di kursi kebesaran. Mereka tertawa girang, dan berkata kepada Ie Lip Tiong, hari ini, giliranmu yang menduduki kursi kebesaran. Ie Lip Tiong menjadi sibuk, ia hendak berontak, tapi tidak berdaya. Eh, permainan apa yang hendak kalian lakukan permainan apa berkata Lu Ie Lem. Sebentar lagi kau. Tau. Siang Kuan Wiyai berteriak ke dalam. Hayo, kalian sudah boleh keluar, trek. Kain penutup pintu terbuka, di sana nampak dua wanita cantik, mereka dengan pemalu menyambut kedatangan Ie Lip Tiong. Metu Ie Lip Tiong terbelalak, dengan girang ia berkata, A-a-a, kalian juga sudah berada di sini? Lu Ie Lem cekakakan, katanya. Permainan apa yang kau lakukan, kau sudah menyeret orang ke dalam lumpur asmara. Kau pergi begitu saja. Lupa pada orang-orang yang sudah kau amperokan, hehehehe. Ya. Selama tiga bulan terakhir ini perubahan-perubahan rimba persilatan sangat mengejutkan, drama-drama yang menimpa Ie Lip Tiong tidak sedikit. Ia telah melupakan soal asmara. Ie Lip Tiong kenal kepada sembilan keluarga Ang, khususnya Ang Yan Wee, Ang Shoklan dan Ang Xiaopeng, mengetahui darah-darah manis dari kesembilan. Keluarga Ang itu belum mendapat jodoh mereka, Ie Lip Tiong meninggalkan sedikit tipu muslihat dengan maksud menjodohkan Ang Shoklan, Ang Yan Wee kepada duta nomor delapan dan duta nomor tujuh. Apa yang direncanakannya itu sudah berhasil. Adanya Ang Yan Wee dan Ang Shoklan di tempat ini tentu sudah menjadi istri-istri Lu Ie Lem dan Siang Kuan Wee. Lu Ie Lem dan Siang Kuan Wee merendengi istri masing-masing, memberi hormat kepada si Comblang, mereka menjatuhkan diri di depan Ie Lip Tiong. Cepat-cepat Ie Lip Tiong membalas hormat itu, ucapnya, Hayo bangun. Hampir aku melupakan kepada kalian keempat orang menjamu Ie Lip Tiong. Sambil meminum jamuan arak, Ie Lip Tiong bertanya, bagaimana terjadinya samprok jodoh kalian? Siang Kuan Wee memberi keterangan, katanya tertawa, satu bulan yang lalu, ada tiga gadis mengunjungi Su. Hei Tong Simbeng, mereka menunjukkan duta nomor tujuh. Siang Kuan Wee. Dikatakan mereka kenal kepadaku. Aku keluar menjumpai mereka, satu pun tak dikenal. Satu di antaranya yang mempunyai gerakan lincah, gadis yang bernama Ang Xiaokpeng itu paling berangasan, ia berteriak, mengatakan aku mengapa hendak menyangkal janji. Keributan itu sudah menghebohkan Su Hei Tong Simbeng, Bang Cu tampil ke depan. Si gadis lincahang Xiaokpeng mengeluarkan sobekan baju duta berbaju kuning. Bang Cu memang senang pada mereka, dan menegur, siapa yang merasa kehilangan sobekan baju kuningnya. Tentu tak seorang pun yang merasa kehilangan sobekan baju. Siang Kuan Wee menoleh ke arah I Elip Tiong. Tentu saja. Tidak seorang pun dari para duta istimewa berbaju kuning Su Hei Tong Simbeng yang itu waktu di Gunung Lusan merasakan kehilangan sobekan baju. Karena kain sobekan itu hadiah perbuatan I Elip Tiong, I Elip Tiong yang mengaku menjadi Siang Kuan Wee, memberi janji-janji muluk untuk mengawini dua saudara dari keluarga Ang. Siang Kuan Wee menyambung ceritanya. Si gadis Lin Chahang Xiaopeng segera menangis, dikatakan, bahwa kita mempermainkan mereka. Itu waktu Hang Lee Sian Ong mengambil putusan, meminta pendapat kami, dan memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Tentu saja, kita tidak menolak tawaran itu, istri-istri kami begitu cantik, siapa yang mau melepaskan lagi? Suasana perjamuan itu semakin meriah. Itu waktu, berkata I Elip Tiong aku sedang berada di dalam kereta sekapan AI Lem Cun dan AI Pek Cun, di dalam keadaan sepasang merah, tertutup. Tentu saja melupakan hari raya kalian. Mereka bercakap-cakap, dan menghabisi hidangan yang tersedia. Tapi tidak turut serta Ang Xiaopeng di tempat itu. Beberapa kali I Elip Tiong hendak menanyakan kemana larinya Ang Xiaopeng. Tapi ia tidak mempunyai itu keberanian, apalagi di dalam keadaan seperti itu ia membiarkan terjadi. Sesudah kenyang makan berulang kali I Elip Tiong menguap ia sangat letih dan lelah. Rasa ngantuknya sudah tidak tertahan lagi. Duta nomor delapan lu I Elam berkata, Kau sudah hendak tidur? Betul, berkata I Elip Tiong. Aku sudah letih sekali, sayang berkata Xiang Kuan Wiyie, kita belum menyediakan kamar untukmu, dengan tertawalu I Elam berkata. Di samping rumah ada sebuah pohon besar namanya pohon impian, siapa yang bisa tidur di bawah pohon, pasti dapat impian bagus. Di bawah pohon impian itu terdapat sebuah batu besar, bila mana I Elip Tiong tidak keberatan, kita jadikan tempat itu menjadi tempat istirahatnya. I Elip Tiong lompat, dengan girang ia berteriak. Bagus. Tidur di bawah pohon pun merupakan suatu kenikmatan. Lebih enak dari tidur di tempat tidur. Biar aku tidur di sana sajalah. Lu I Elam bangkit berdiri, mengajak I Elip Tiong dan berkata, biar kuantar. Tidak usah, berkata I Elip Tiong aku bisa pergi sendiri. Di dalam keadaan yang sudah setengah mabuk, I Elip Tiong meninggalkan mereka. Menuju ke samping rumah, betul-betul di sana terdapat pohon-pohon beringin, mencari batu panjang yang terpapas rapi, ia merebahkan diri di tempat itu. Batu itu khusus disediakan untuk tempat istirahat, lebar dan panjang, dilindungi oleh pohon beringin yang rimbun, memang suatu tempat untuk berkasih-kasihan. I Elip Tiong menyendarkan diri di bawah pohon itu, tanpa berasa ia bergumam. Pohon ini yang dinamakan pohon impian aku tidur di sini, impian apa yang bisa kudapatkan. I Elip Tiong tidur di bawah pohon impian, impian apa yang bisa didapatkan. Inilah yang sedang dipikir-pikir. Betulkah I Elip Tiong tidak bisa mendapat impian? Terbayang wajah-wajah Syangko Anwiye dan Lu Ilm. Kedua duta berbaju kuning itu belum lama kawin. Dahulunya, mereka pun membujang. Berkat amprokan I Elip Tiong, dua darah sembilan gadis keluarga ang telah kawin dengan mereka. Terkenang kepada dirinya, I Elip Tiong lebih romantis. Banyak gadis yang menghendaki berkahnya, tapi I Elip Tiong jauh dengan hal yang seperti itu. Pilihannya jatuh kepada A I Ceng. A I Ceng adalah putri A I Pek Cun. Putra dari salah satu anggota Partai Raja Gunung. Kedudukan inilah yang menyulitkan I Elip Tiong. Haluan mereka sangat bertentangan. Mungkinkah bisa menjadi satu? Terbayang-bayang wajah A I Ceng yang cantik melek, gerakan-gerakannya yang cekatan tiba-tiba bayangan itu menjadi pudar, mendapat serangan bayangan lain. Inilah bayangan Su Hongeng. Manusia terkutuk Su Hongeng telah menciptakan manusia misterius berbaju hitam, dengan menyarukan dirinya menjadi I Elip Tiong. Su Hongeng banyak membuat pembunuhan. Pembunuhan yang terakhir, betul-betul Su Hongeng sudah menciptakan I Elip Tiong duplikat. A I Ceng tidak tahu kalau I Elip Tiong yang dijumpainya itu adalah I Elip Tiong yang palsu. Oh, pasti A I Ceng sudah dicemarkan oleh Su Hongeng. Mungkinkah si gadis tidak bisa membongkar penyamaran Su Hongeng? Bagaimana mereka bisa hidup bersama lagi? Haruskah dia menerima A I Ceng? Bisakah A I Ceng melupakan noda-noda itu? Pikiran-pikiran ini berkecamuk mengarungi benak pikiran I Elip Tiong. Akhirnya I Elip Tiong juga tertidur di bawah pohon beringin itu. Samar-samar, Seperti terasa ada seekor lalat yang menklok di hidung, I Elip Tiong menggoyangkan tangan, Menggebah laler itu. Laler tersebut terbang pergi. Tapi tidak lama menklok kembali, Lagi-lagi menklok di hidungnya. Demikian terjadi sehingga berulang kali, I Elip Tiong naik darah, Ia segera membentak. Bah, baru saja aku hendak tidur. Berani kau mengganggu? Dengan sekali tepuk, mati kau. Di saat ini terdengar suara gadis yang tertawa cekikikan. Hai 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 hai. I Elip Tiong terkejut, Membuka kedua matanya, Di sana. Berdiri seorang gadis yang baru mekar, Itulah gadis bontot dari sembilan darah keluarga Ang, Ang Sia Openg. Ang Sia Openg tertawa nakal, Begitu meriah, Tangannya masih menggoyang-goyangkan cabik rain berwarna kuning, Itulah baju duta istimewa I Elip Tiong yang pernah diserahkan sebagai bukti. Benda yang selalu menklok di hidung bukanlah seekor lalat, Itulah cabikan kain berbaju kuning yang dielus-elusnya oleh Ang Sia Openg. Kau I Elip Tiong terkejut. Hal itu berada di luar dugaan. Dahulu sebelum Lu I Elim dan Siang Kuan Wee mengawini kedua kakak Ang Sia Openg, I Elip Tiong telah berkenalan dengan mereka, Disobeknya baju duta istimewa berbaju kuning sebagai tanda, Dengan harapan, Salah satu dari darah-dara berbaju merah itu bisa kawin dengan para duta istimewa berbaju kuning. Rencananya berhasil, Dua di antaranya telah berumah tangga. Terima kasih telah menonton!